Sekarang, kamu akan memiliki dua kamera yang terhubung ke meeting kamu. Ya, halo guys. Balik lagi bersama gue, Junior. Di sini gue mau gantiin Anes yang biasanya membawakan konten livehack. Anes sendiri kakinya sedang geser tulangnya istilahnya ya. Ya, setiap laptop memang memiliki webcam. Dimana pada masa pandemi ini, kalian akan sering menggunakannya untuk online meeting, mengajar secara online, streaming, atau banyak yang lainnya. Namun, apa yang terjadi bila kamu tidak memiliki webcam, rusak, atau tidak jelas karena kamera laptop yang kurang bagus, sehingga sulit untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Jangan khawatir, karena di sini kalian bisa menggunakan HP yang kalian punya sebagai webcam. Beberapa aplikasi smartphone bisa membuat HP kalian menjadi webcam. Namun, via Wi-Fi. Wi-Fi terkadang tidak bisa stabil, di mana kadang terputus atau jaringan jelek, sehingga kamu bakal sering nge-freeze ataupun delay pas lagi streaming. Nah, di sini kita bakal bagi cara untuk menggunakan HP kamu sebagai webcam. Tentunya via USB ya. Ya, sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum tahu, Kota Game lagi ngadain weekly giveaway, di mana akan ada 5 orang pemenang, dan hadiah berupa 500 ribu. Jadi, masing-masing akan mendapatkan voucher 100 ribu. Subscribe juga channel Kota Game, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya ya. Daripada lama lagi, yuk langsung simak penjelasan kita. Mungkin beberapa dari kalian ada yang kepikiran, kenapa harus USB yang menjadi perantara buat jadi webcam. Di sini kita bakal jelasin nih, apa aja sih kelebihannya kalau pakai USB untuk jadi webcam. Pertama, dengan USB, koneksi akan lebih stabil dibandingkan dengan Wi-Fi. Yang kedua, Wi-Fi juga tergantung pada kecepatan Wi-Fi yang kalian punya. Dan bila koneksi Wi-Fi kamu jelek, sehingga membuat layar kamu nge-freeze pas lagi meeting online, mungkin kamu akan lebih memilih menggunakan kabel USB sebagai perantara. Yang ketiga, kualitas gambar yang lebih jernih saat menggunakan kabel USB. Yang keempat, hampir tidak ada delay jika menggunakan sambungan dari USB. Dan yang kelima, dengan cara ini, kalian juga bisa menggunakan mikrofon dari HP kalian. Nah, cara untuk menggunakan smartphone sebagai webcam via USB, kalian tentunya akan butuh smartphone, USB kabel, dan PC atau laptop. Jika kalian ingin berbicara ke orang lain secara online, tentunya kalian butuh koneksi internet juga dong. Langsung aja kita kasih tau nih, cara smartphone menjadi webcam via USB. Satu, aktifkan developer mode. Untuk menggunakan smartphone kamu sebagai webcam menggunakan kabel USB, kamu juga memerlukan akses ke opsi developer. Temukan build number di smartphone kamu, di mana biasanya kalian bisa temukan di about yang berada di dalam setting. Setelah itu, tab nomor tersebut 7 kali, dan HP kalian akan menjadi developer mode. Yang kedua, nyalakan USB debugging. Ya, kamu harus menemukan developer option. Biasanya ada di bagian system setelah kamu berada di additional system. Lalu yang ketiga, install IV cam. Install IV cam webcam ada di Play Store atau App Store yang kalian punya. Kalian juga bisa bayar untuk versi HD, yang di mana tentunya akan bagus sekali kualitasnya. Lalu yang keempat, sambungkan smartphone kalian dengan menggunakan USB. Saatnya menghubungkan smartphone kamu ke laptop atau komputer. Setelah terhubung, buka software IV cam, dan kamu akan melihat jendela yang muncul di smartphone kamu. Pastikan kamu mengizinkan USB debugging. Pada titik ini, komputer kamu seharusnya bisa menampilkan gambar dari sisi smartphone. Cara yang kelima atau selanjutnya adalah atur smartphone sebagai webcam untuk meeting. Untuk menggunakan smartphone kamu sebagai kamera utama dalam meeting zoom, dalam beberapa kasus, software akan secara otomatis mengenali kamera smartphone dan menjadikannya webcam kamu. Namun di kasus lain, kamu harus mengeklik panah kecil di sebelah tombol stop video dan pilih kamera IV cam sebagai tombol utama. Untuk menggalkan smartphone kamu sebagai kamera kedua, seperti untuk mengajar, berbagi tulisan tangan, dan lain-lain, tekan share dan buka advance. Pilih content from second camera. Sekarang kamu akan memiliki dua kamera yang terhubung ke meeting kamu. Ya, segitu dulu dari gue. Jangan lupa buat kalian like dan share video ini. Kalau ada tips baru, boleh kalian tulis di kolom komentar. Dan dari gue, Junior. Ciao!